Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Perkenalkan nama saya B. Sukma Melati Putri dari Universitas Jember Kali ini kita akan belajar mengenai teks iklan, slogan, dan poster Yaitu KD 3.3 mengenai mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster Yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan dikenal Nah tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu Mengetahui pengertian teks iklan, slogan, dan poster Yang kedua menjelaskan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster Yang ketiga menentukan informasi dari teks iklan, slogan, dan poster Nah sebelum kita memulai pembelajaran kali ini Alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing Berdoa dipersilahkan Berdoa selesai Nah jadi tahukah kalian apa itu teks iklan, slogan, dan poster Ya teks iklan, slogan, dan poster sering kita jumpai di televisi, koran, ataupun majalah Nah jadi tahukah kalian apa itu teks iklan, slogan, dan poster Mari kita belajar bersama-sama Materi yang pertama yaitu pengertian teks, iklan, slogan, dan poster Yang pertama iklan Iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk mempengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli Yang kedua yaitu slogan Slogan adalah suatu kalimat singkat yang menarik dan mudah diingat Tapi mengandung makna yang luas untuk menjelaskan tujuan, ideologi, golongan, atau partai politik Materi yang ketiga adalah poster Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum Biasanya ukuran poster cukup besar dengan warna yang mencolok Nah materi yang kedua adalah ciri-ciri iklan, slogan, dan poster Yang pertama ciri-ciri iklan Apa itu ciri-ciri iklan? Ciri-ciri iklan yang pertama adalah informatif dan komunikatif Objektif dan jujur Singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami Tidak menyinggung pihak lain Menarik perhatian hal layak Yang kedua adalah ciri-ciri slogan Ciri-ciri slogan yang pertama adalah Kalimatnya menarik Kalimat pendek Kalimat mudah dipahami Kalimatnya menjelaskan visi, misi, dan tujuan Serta kalimat bersifat persuasif, singkat, dan jelas Dan ciri-ciri yang ketiga adalah ciri-ciri poster Yang pertama yaitu Berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif Dan yang ketiga, dipasang di tempat umum Yang terakhir, bahasa yang digunakan singkat dan jelas agar mudah dipahami Nah, materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis iklan Nah, jenis-jenis iklan yang pertama yaitu jenis iklan berdasarkan sifat Terdapat dua, yang pertama iklan niaga dan iklan layanan masyarakat Apa itu iklan niaga? Iklan niaga adalah iklan yang menawarkan suatu produk Contohnya, poster-poster produk makanan, barang, atau bencasa Nah, yang kedua, iklan layanan masyarakat Ya, iklan layanan masyarakat adalah Iklan yang menyajikan pesan sosial untuk membangkitkan kepedulian masyarakat Terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi Contohnya adalah iklan untuk mengajak mencuci tangan Nah, jenis iklan yang kedua yaitu berdasarkan tujuan Berdasarkan tujuan, iklan terbagi menjadi dua Yang pertama, iklan penawaran dan yang kedua, iklan permintaan Iklan penawaran adalah iklan yang berisi penawaran bekerjasama yang dilakukan pengiklan kepada masyarakat atau halayak yang bertujuan untuk saling menguntungkan Contohnya adalah iklan lowongan pekerjaan Nah, yang kedua yaitu iklan permintaan Apa itu iklan permintaan? Iklan permintaan adalah iklan yang masuk ke dalam iklan niaga Sudah dijelaskan kan tadi apa itu iklan niaga? Ya, iklan yang menawarkan produk, barang, atau jasa Contohnya disini adalah iklan service laptop Nah, iklan yang ketiga yaitu berdasarkan ruangnya Yang pertama iklan baris dan yang kedua iklan kolom Iklan baris adalah iklan singkat yang terdiri dari beberapa baris dalam kolom biasanya terdapat di koran dan televisi Nah, yang kedua iklan kolom Iklan kolom adalah iklan yang menutupnya berdasarkan kolom memot informasi barang atau jasa dilengkapi dengan gambar Contohnya pamflet penjualan mobil Materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis slogan Slogan dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah slogan lingkungan hidup Yang kedua slogan pendidikan Dan yang ketiga slogan kesehatan Nah, yang pertama slogan lingkungan hidup adalah Slogan yang bertujuan untuk memberikan informasi, ajarkan, dan peduli akan lingkungan sosial Contohnya, duanglah sampah pada tempatnya Yang kedua slogan pendidikan adalah Bertujuan memberikan informasi, ajarkan, dan motivasi dalam dunia pendidikan Contohnya, buku adalah jendela dunia Terakhir adalah slogan kesehatan Yaitu bertujuan untuk memberikan informasi, ajarkan, dan motivasi di bidang kesehatan Contohnya, katakan tidak pada narkoba Nah, materi yang ketiga adalah jenis-jenis poster Jenis poster terbagi menjadi tiga Yang pertama, poster niaga Yang kedua, poster pendidikan Dan yang ketiga, poster kegiatan Yang pertama, poster niaga Yaitu, poster yang dibuat dengan tujuan untuk menawarkan barang atau jasa Yang kedua, poster pendidikan Adalah poster yang memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat Nah, biasanya poster pendidikan ini berhubungan dengan dunia pendidikan dan dipasang di sekolah-sekolah Yang ketiga, poster kegiatan Adalah poster atau media untuk memberitahukan tentang suatu kegiatan yang akan diselenggarakan Media publikasi yang berisi informasi, penjelasan, dapat berubah suatu prosedur atau informasi kesehatan, dan lain-lain Nah, materi yang selanjutnya kita akan belajar mengenai informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster Nah, yang pertama, menemukan informasi dalam slogan Yang kedua, menemukan informasi dalam poster Dan yang ketiga, menemukan informasi dalam iklan Yang pertama, langkah-langkah menemukan informasi dalam iklan Pertama, mengamati iklan dengan saksama Yang kedua, menganalisis iklan sesuai dengan jenisnya Dan yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi iklan Yang selanjutnya yaitu, langkah-langkah menemukan informasi dalam slogan Yang pertama, mengamati kata-kata, tulisan, atau suara dalam slogan Yang kedua, menganalisis jenis tujuan dan fungsi slogan Dan yang ketiga, menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, dan fungsi slogan Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah Langkah-langkah menemukan informasi dalam poster Yang pertama, mengamati gambar dan tulisan dalam poster Yang kedua, menganalisis tujuan, penjelasan, dan fungsi poster Nah, yang ketiga, menuliskan informasi berupa jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi poster Materi yang selanjutnya adalah Ciri kebahasaan dari teks, iklan, slogan, dan poster Ciri-ciri yang pertama, yaitu Menggunakan kalimat deklaratif Menggunakan kalimat interogatif Menggunakan kalimat imperatif Dan yang terakhir, menggunakan kalimat interjeksi Nah, itulah materi-materi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan jangan lupa belajar Kurang lebihnya saya mohon maaf Wabarakatuh, Fikwaridaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa